Puluhan jajaran anggota Polres Jakarta Barat mandi kembang tujuh rupa menyambut hari jadi Bayangkara ke-69. Berbeda dengan Polres Sukabumi, menyambut hut Bayangkara, polisi berseragam lengkap bermain band di tengah keramaian warga. Puluhan personil Polres Jakarta Barat menghadiri upacara kenaikan pangkat di halaman Polres. Kenaikan pangkat diwarnai dengan ritual tradisi mandi kembang tujuh rupa. 78 anggota Polri ini mendapatkan kenaikan pangkat dari Brigadir hingga Ajun Komisaris Besar Polisi. Salah satu anggota pun juga merasa berkesan atas tradisi kenaikan pangkat ini karena 3 bulan mendatang akan purna bakti dari Kepolisian Republik Indonesia. Kenaikan pangkat saya ini adalah nama BIP. Ini adalah wujud dari penghargaan daripada dunia dan pemerintah. Dan bentar lagi saya akan purna bakti, 3 bulan lagi. Saya sudah mengakti kepada Polri ini kurang lebih 37 tahun. Seharusnya Polres Jakarta Barat memberikan kenaikan pangkat terhadap 80 anggota Polres Jakarta Barat. Namun dua anggota mengalami penundaan kenaikan pangkat lantaran terlibat masalah kedisiplinan. Berbeda dengan Polres Jakarta Barat, Polres Sukabumi punya cara unik hibur warga menyebut ulang tahun Bayangkara. Selasa sore, polisi bermain band di tengah keramaian warga bertempat di alun-alun cisaat Kaupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan di sore hari sambil menunggu waktu berbuka puasa. Selain bermain band, para polisi ini pun mengajak masyarakat untuk lebih dekat mengenal polisi. Berbagai bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan berlalu lintas juga ikut turun disampaikan di acara yang bertema Ngabuburit Ngamen Kamtip Mas. Aksi Ngamen Kamtip Mas yang dilakukan anggota polisi ini mendapatkan sambutan baik dari sejumlah warga. Aksi Ngamen Kamtip Mas yang dilakukan jajaran kepolisian Polres Sukabumi Kota akan terus dilakukan hingga akhir Ramadan nanti. Yang liputan, melaporkan Tuknet.